Unrivalet Medicine God Season 126 Bab 1261, Badai Jiwa Sial, mungkinkah bahkan soul suppressing pearl tidak cocok dengan pohon dead soul ini? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Petik 2 Meskipun jiwa surgawi Ye Yuan membeku, dia tidak sepenuhnya kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Satu-satunya harapannya saat ini adalah soul suppressing pearl. Tapi mutiara penekan jiwa tidak bereaksi sama sekali. Ini membuatnya sangat cemas. Jiwa surgawi Ye Yuan ditarik keluar dari tubuh sedikit demi sedikit. Mata gagak itu seperti jurang maut di mana Ye Yuan jatuh tanpa henti. Tiba-tiba, pearl penekan jiwa memiliki jejak undulasi sekali lagi. Jiwa surgawi Ye Yuan yang baru saja meninggalkan tubuh setengah ditarik kembali. En, apa yang sedang terjadi? Gagak berkata kaget. Langkahnya ini tidak pernah gagal sebelumnya. Bahkan pembangkit tenaga dewa alam, selama mereka menatap matanya, mereka juga tidak akan bisa melepaskan nasib memiliki jiwa mereka diserap. Tapi hari ini, dia benar-benar gagal. Pihak lain masih fana yang bahkan bukan dewa alam. Legenda mengatakan bahwa atafisme Dragon Soul adalah jiwa surgawi terkuat ras naga. Aokin kekuatan benda tua itu tidak terduga. Mampu menolak tampilan Neterward juga tidak mungkin. Namun, kecuali tubuh utama benda tua itu turun secara pribadi, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan keturunannya. Gumam gagak itu sendiri. Tiba-tiba, gagak di tengah itu membuka sayapnya, dan benar-benar terbang ke kepala Yeyuan. Jiwa surgawi Yeyuan yang baru saja menetap itu mirip di sambar petir sekali lagi. Burung gagak membuka paruhnya yang tajam dan mencapai bagian atas kepala Yeyuan. Sedotan yang mengguncang jiwa langsung menyelimuti seluruh tubuh Yeyuan. Tetapi pada saat berikutnya, burung gagak berteriak ketakutan. Jiwa menekan mutiara. Ternyata itu adalah soul suppressing paruh. Sial, sial, bagaimana itu bisa menjadi soul suppressing paruh? Ark! Gagak itu sepertinya sangat ketakutan, tangisannya dipenuhi keputus asaan. Dia mengepakkan sayapnya dua kali, ingin meninggalkan tubuh Yeyuan. Kecuali, sudah terlambat. Hisap yang mengerikan dipancarkan dari atas kepala Yeyuan, langsung menghisap gagak hitam. Gagak hitam tidak menyerap jiwa surgawi Yeyuan tetapi dimakan oleh Yeyuan sebagai gantinya. Berbicara dengan akurat, itu bukan Yeyuan, tapi soul suppressing paruh. Yeyuan jelas bisa merasakan bahwa gagak hitam langsung ditelan oleh soul suppressing paruh. Hah, hah, hah. Yeyuan terengah-engah, akhirnya membebaskan diri dari belenggu yang mengerikan itu. Dia ingin segera menyelamatkan White Light dan Lu Air. Hanya saja sebelum Yeyuan mengambil tindakan, Yeyuan hanya merasakan lautan kesadarannya berdengung. Badai jiwa yang menakutkan menyapu sebagai pusatnya. Prahara jiwa ini terlalu menakutkan. Yeyuan tidak bisa menahan dampak semacam ini sama sekali. Kedua matanya berputar kembali, pingsan. Sebuah manik hitam perlahan terbang keluar dari dalam lautan kesadaran Yeyuan, melayang di udara. Untuk beberapa waktu, angin kencang muncul. Dengan soul suppressing paruh sebagai pusatnya, ia membentuk pusaran jiwa. Pusaran ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Badai menjadi semakin kuat. Ah, ah, ah. Setelah benda tua itu mati, bukankah soul suppressing paruh sudah lama hilang? Kenapa itu muncul di bocah ini? The Deat Soul Tree mengeluarkan teriakan nyaring yang melengking, disita dengan teror yang luar biasa. Kecuali, badai jiwa yang diberikan soul suppressing paruh menjadi lebih besar dan lebih besar. Hisap yang mengerikan itu, bahkan pohon Deat Soul sebenarnya tidak mampu menahannya juga. Badai ini menyebar ke seluruh Deat Marish dengan sangat cepat. Keberadaan tidak diketahui seluruh wilayah terlarang dewa semua mendeteksi gelombang yang menakutkan ini. Gelombang ini membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka yang tinggal di wilayah yang dilarang oleh dewa ini adalah semua eksistensi yang tidak dapat dibayangkan oleh alam surgawi. Di pegunungan, dua pasang mata terungkap dalam kegelapan. Di mata, itu penuh ketakutan. Aura macam apa ini, undulasi yang sangat kuat. Sepertinya itu berasal dari Deat Marish di sisi itu. Petik 2. Ini mutiara penekan jiwa, salah satu dari tiga harta sihir besar pribadi Immortal Grove Empyrean. Ini artefak jiwa tertinggi Immortal Grove Regen. Lima juta tahun yang lalu, Immortal Grove Empyrean binasa. Dengan daunnya yang hilang, Soul Suppressing Pearl hilang. Saya tidak berharap bahwa lima juta tahun kemudian, akhirnya terwujud sekali lagi. Immortal Grove Empyrean, siapa itu? Itu adalah kedaulatan dari Immortal Grove Regen ini, keberadaan yang kita harapkan. Keberadaan yang bahkan kamu, Ayah, runjung tinggi. Seberapa kuat itu? Petik 2. Seberapa kuat? Huhu, kuat di luar imajinasimu. Petik 2. Lalu pohon deat soul. Huhu, pria itu berani memprovokasi pemimpin baru Soul Suppressing Pearl. Itu pacaran mati sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Setelah badai jiwa dimulai, orang-orang itu mungkin harus menahan diri sedikit. Memangsa pohon deat soul, Soul Suppressing Pearl mungkin juga harus bangun dengan saksama. Petik 2. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, badai akhirnya meredah. Ye Yuan akhirnya pulih jejak kesadaran dan hanya merasa kepalanya terbelah. Hampir langsung, dia memikirkan white light dan luar, dan tiba-tiba teringat hal-hal. Cahaya putih, luar, Ye Yuan berteriak kaget. Kakak tuan muda, kita di sini. Kakak Yuan, kamu akhirnya bangun. Tiga suara akrab terdengar di telinganya, membuat Ye Yuan merasa seperti sedang bermimpi. Dia melirik white light dan memandang luar, dan berkata dengan terkejut dan bingung, kamu. Kalian baik-baik saja. White light berkata, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Ketika kami bangun, kami berbaring di sini seperti kamu. Luar dan saya bangun sekitar waktu yang sama. Hanya saat kamu koma sedikit lebih lama. Petik 2. Tidak peduli apa, melihat bahwa kedua orang itu aman dan sehat, sebuah batu besar di hati Ye Yuan akhirnya mendarat. Mengingat adegan cahaya putih dan luar yang direnggut jiwa mereka, Ye Yuan benar-benar merasa seperti pisau yang dipelintir di dalam hatinya pada saat itu. Bahkan sekarang, dia juga gemetaran karena rasa takut. Ye Yuan tiba-tiba melihat ke arah Liar dan berkata, Liar, kamu tidak memiliki jiwamu. Apakah Anda melihat sesuatu di dalam Fast Heaven Pagoda? Liar menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun jiwaku tidak disita, aku tetap sama seperti kalian semua, ditahan oleh pohon deat soul itu. Kemudian, prahara jiwa dimulai, dan saya menjadi tidak menyadari segalanya. Petik 2. Keempat orang bertukar perubahan, semua memiliki wajah kosong, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di antara keduanya. Masih ada potiansi di samping yang juga memiliki pandangan kosong. Alis Ye Yuan berkerut, dan ia menenggelamkan indera surgawinya ke dalam soul suppressing pearl. Dia menemukan bahwa pearl penekan jiwa masih tergantung di lautan kesadarannya, sama seperti sebelumnya. Seolah tidak ada yang terjadi sama sekali. Apa-apaan mutiara penekan jiwa ini? Hal-hal yang terjadi sebelumnya benar-benar misterius. Ye Yuan berkata dengan linglung. Menyaksikan white light dan luar dimakan oleh gagak, Ye Yuan sebenarnya sudah memastikan dua kematian mereka. Tetapi tidak menyangka bahwa setelah badai jiwa, kedua orang itu muncul di depannya lagi dengan sangat baik. Di luar ekstasi liar, Ye Yuan lebih terkejut. Mutiara penekan jiwa ini benar-benar tak terduga, membuatnya merasa benar-benar bingung. Pohon deat soul itu adalah eksistensi legendaris, eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada pembangkit tenaga dewa alam. Tapi soul suppressing pearl benar-benar menghancurkannya. Dan, Ye Yuan tiba-tiba terkejut dan berkata, kami sepertinya sudah keluar dari deat marsh. Bagaimana dengan pohon deat soul itu? Petik dua. Empat orang lainnya juga memiliki wajah kosong. Mereka juga tidak tahu apa yang terjadi di dunia. Ye Yuan tidak berdaya dan berkata, baiklah, jangan berpikir lagi jika kita tidak bisa mengetahuinya. Lebih baik kita mencari kayu di fine kunwu. Petik dua. Pada saat ini, di dalam soul suppressing pearl, sebuah hantu perlahan-lahan terkondensasi. Tatapannya tampaknya menembus ruang, mendarat di Ye Yuan, yang saat ini melanjutkan perjalanannya. Huhu, sudah lima juta tahun, soul suppressing pearl akhirnya memiliki penggantinya. Bab 1262, Terobosan, Penyelesaian Grand Tingkat 9 Kaka, ini sangat aneh. Bukankah itu mengatakan bahwa wilayah yang dilarang oleh dewa adalah daerah terlarang dari pembangkit tenaga dewa alam? Kenapa kita tidak menghadapi bahaya lagi setelah kita keluar dari deat marsh? Petik dua. Dari lolos dari kematian di dalam deat marsh, waktu lebih dari setengah bulan telah berlalu. Light Light terkejut menemukan bahwa itu sebenarnya sangat damai di tengah jalan. Perasaan bahaya yang intens ketika mereka awalnya menginjakan kaki ke wilayah terlarang dewa sebenarnya lenyap tanpa jejak. Kontras sengit ini hanya membuat keempat orang agak bingung tentang apa yang harus dilakukan. Bahkan jika itu adalah Ye Yuan, memasuki wilayah yang dilarang oleh dewa kali ini, dia juga membawa tekad untuk tidak keluar hidup-hidup. Tapi sekarang, itu terlalu mudah. Mereka berempat hampir menjadi tamasya di sepanjang jalan sekarang. Apakah daerah yang dilarang oleh dewa ini masih merupakan perangkap kematian legendaris surgawi? Kemungkinan besar, alasannya masih terletak pada aktivitas abnormal soul suppressing pearl pada saat itu. Mungkinkah semua makhluk hidup di wilayah yang dilarang oleh dewa ini semua takut akan mutiara penekan jiwa? Ini tidak mungkin, kan? Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata. Tapi White Light berkata dengan wajah bersemangat, Kakak, pearl penekan jiwa ini adalah apa yang saya bantu temukan saat itu? Haha, tidak menyangka bahwa hari ini, itu benar-benar memiliki efek yang sangat besar, untuk dapat membiarkan kita bepergian di dalam wilayah yang dilarang oleh dewa ini seperti berjalan di tanah yang rata. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Haha, kontribusi Anda adalah yang terbesar. Tapi saya tetap merasa itu tidak sesederhana itu. Saya ingat bahwa pohon deat soul menyebutkan sebelum daerah Immortal Grove pada hari itu, sementara Kanwo juga pernah menyebutkan wilayah hutan abadi sebelumnya. Mungkinkah nama asli Realm Divine kita disebut Immortal Grove Region? Juga, Sky Distant juga pernah mengatakan sebelumnya bahwa Fast Heaven Valley dan Soul Suppressing Pearl adalah harta asing. Bahkan Senior Absolute Heaven tidak tahu asal-usul mereka. Sepertinya. Selain dari alam surgawi ini, benar-benar ada ruang lain. Hati Lier tiba-tiba bergerak dan berkata kepada Ye Yuan, Kakak Yuan, apakah Anda pikir pembangkit tenaga dewa alam telah pergi ke ruang lain? Ye Yuan meliriknya dengan aneh dan berkata dengan anggukan, Mendengar kamu berkata begitu, itu benar-benar sebuah kemungkinan. Mungkin mereka mendeteksi terlebih dahulu ketidakhadiran Heavenly Dao, dan tidak ada yang bersedia untuk tetap berada di alam surgawi, dan semua kelompok kekuatan dewa alam bergabung dan membuka pintu masuk menuju dunia lain. Semakin banyak Ye Yuan berkata, semakin besar kemungkinan rasanya. Dengan cara ini, semua hal bisa dijelaskan. Dao surgawi tidak ada, bahkan jika mereka adalah dewa alam asal, mereka juga harus ditekan kembali ke alam mendalam Dao, pembangkit tenaga listrik dewa mana yang bersedia. Bahkan jika pemahaman hukum mereka lebih besar, mereka hanya pembangkit tenaga listrik setengah dewa yang sedikit lebih kuat. Orang-orang ini awalnya berdiri tinggi di atas masa. Membuat mereka bergaul dengan manusia lagi, benar-benar mustahil bagi mereka untuk rela. Selanjutnya, tempat dunia lain mungkin merupakan ruang tingkat yang lebih tinggi. Mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai dunia yang bahkan lebih tinggi. Ye Yuan merasa sepertinya dia telah menyentuh kebenaran dari misteri seratus ribu tahun yang ditutupi oleh debu. Wilayah hutan abadi. Wilayah hutan abadi. Mengapa itu disebut Immortal Grove Region? Juga, mengapa Heavenly Dao kehilangan bagian? Hehehe. Kekuatan-kekuatan besar dewa itu semua membanggakan diri karena luar biasa tetapi meninggalkan kekacauan yang mengerikan. Sungguh sekelompok eksistensi seperti dewa. Petik 2 Kata-kata Ye Yuan dipenuhi dengan ejekan, menjadi sangat menghina orang-orang yang disebut pembangkit tenaga listrik reality dewa. Dia tidak percaya bahwa pembangkit tenaga dewa rilem itu tidak tahu bahaya dari ras iblis. Tetapi orang-orang itu pergi tanpa berbalik dan bahkan tidak memberi peringatan. Mereka yang disebut pembangkit tenaga dewa alam, Ye Yuan menahan mereka dengan jijik. Jika benar-benar seperti ini, mereka hanyalah sekelompok sampah. Betapa menyianyiakan kekuatan fenomenal mereka, menjadi desertir dan meninggalkan triliunan makhluk hidup realitas surgawi untuk menderita kesengsaraan jurang ras-ras iblis. White Light juga berkata dengan marah. Li Er menghela nafas dan berkata, di dunia ini, ada berapa pembangkit tenaga listrik yang mengambil tanggung jawab seperti Senior Absolute Heaven, Senior Fang Tian, dan Big Brother Yuan. Orang-orang kekuatan dewa itu memandang orang-orang lain yang pergi, bagaimana mereka bisa rela tinggal sendiri, menjadi makanan meriam. Mungkin di mata mereka, hidup mereka jauh lebih penting daripada triliunan kehidupan ini. Petik 2 Mendengarkan selesai, trio Ye Yuan sangat merasakan hal itu juga. Mungkin di mata powerhouses dewa itu, mereka memang berpikir seperti itu. Tiba-tiba, wajah Ye Yuan jatuh. Perasaan surgawi yang kuat menguncinya dengan berani. JJ, aku tidak berharap untuk benar-benar bertemu kalian di sini. Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Seorang tokoh memblokir beberapa orang di depan. Itu tidak lain adalah Su Ge King Suan. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, kamu benar-benar hantu yang hidup terus-menerus. Brat, kau menghancurkan sejuta tahun usahaku yang melelahkan, mungkinkah kau pikir dewa ini akan membiarkanmu pergi? Li Gui berkata. Ekspresi Ye Yuan menjadi gelap, dan dia berkata, di mana Su Ge King Suan? Mati. Huh, tidak melihatmu mati dengan mataku sendiri, bagaimana kursi ini bisa mati? Kali ini, ia beralih ke suara Su Ge King Suan. Ye Yuan meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan jijik, sepertinya kamu tidak berencana untuk bergerak sendiri lagi. Huhu, sepertinya kepercayaan dirimu hilang oleh tuan muda ini. Nomor satu alam surgawi hanyalah seperti itu. Ye Yuan sudah lama mengetahui amarah Su Ge King Suan. Bahkan jika pihak lain tahu bahwa ini adalah teknik pemancing, dia juga akan menyukainya. Tapi kali ini, Ye Yuan salah hitung. Itu hanya untuk mendengar Su Ge King Suan mendengus dingin dan berkata, Huh, Anda ingin membuat saya berkelahi dengan saya, saya takut bahwa saya harus mengecewakan Anda. Karena selama aku bisa melihatmu mati, kursi ini rela diejek olehmu. Petik 2 Jeje, nak, aku harus mengakui bahwa kamu sangat mengesankan. Seseorang yang sombong seperti Su Ge King Suan sebenarnya dengan paksa memiliki harga dirinya dihilangkan olehmu. Bakat Anda bahkan lebih besar dari surga mutlak. Sayang sekali, kamu dilahirkan di waktu yang salah. Li Gui tampak senang karena kemalangan orang lain. Jelas, kedua orang ini telah lama mencapai semacam pemahaman diam-diam. Sehubungan dengan berurusan dengan Ye Yuan, tujuan mereka adalah untuk membunuh Ye Yuan. Untuk ini, Su Ge King Suan bahkan menyerah untuk mengambil tindakan secara pribadi. Karena dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa membunuh Ye Yuan juga. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, seperti itu, aku mengerti. Sepertinya hari ini, kita tidak bisa mengakhiri semuanya tanpa pertempuran berdarah. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan menempatkan yang lain di dalam Fast Heaven Pagoda. Ketika Li Gui melihat adegan ini, dia berkata dengan senyum tipis, pertempuran berdarah. Wah, kamu terlalu banyak berpikir. Dengan kekuatan dewa ini, Anda hanya bisa bersaing dengan saya dengan menggunakan suara dewa naga. Sangat memalukan bahwa menampilkan suara dewa naga dengan kekuatan tiar sembilan, Anda hanya bisa bertahan paling lama tiga kali, kan? Selama dewa ini menghirup tiga nafas ini, kamu sudah mati. Petik 2 Ye Yuan menggunakan dua nafas waktu terakhir kali, dan Li Gui menghitung batasnya. Meskipun suara dewa naga kuat, hukum di find down-nya terlalu kuat. Suara dewa naga yang selalu menang tidak dapat mencapai efek membunuh tertentu dengannya. Karena itu tidak dapat mencapai efek membunuh tertentu, menggunakan langkah ini sama dengan mencari kematian. Ye Yuan sedikit tersenyum, tetapi tidak menganggapnya serius sama sekali dan berkata dengan acuh tak acuh, Begitukah? Jika dugaan saya benar, kekuatan Anda saat ini juga kurang dari 10 persen. Karena aku tidak bisa berurusan denganmu dalam kondisiku saat ini, maka aku akan menerobos kemudian. Selesai berbicara, semua energi esensi dalam Ye Yuan melonjak. Gelombang-gelombang energi esensi yang menakutkan membangunkan seluruh wilayah yang dilarang oleh dewa sampai badai mengamuk dan awan berkumpul. Ekspresi Ligui berubah, dan dia berkata dengan ketakutan, ini. Penyelesaian Grandier IX, Half Deity Realm. Bab 1263, Alam Setengah Dewa. Bagi orang lain, penyelesaian Grandier IX dan Half Deity Realm masih memiliki celah besar. Karena bahkan jika esensi, energi, dan roh seseorang, semua mencapai penyelesaian besar, itu juga bukan alam setengah dewa. Ranah jantung yang agung, rintangan ini, pahlawan yang tak terhitung jumlahnya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi apa yang kurang Ye Yuan hanyalah pada aspek bidang energi esensi. Tentu saja, bidang energi esensi mencapai puncak Raja Surgawi juga tidak dapat dicapai dengan satu pukulan. Tapi Ye Yuan bisa. Bertukar pukulan terakhir kali, Ye Yuan hanya baru saja melangkah menjadi Raja Surgawi tingkat pertama. Mereka baru saja berpisah belum lama ini, dan Ye Yuan sebenarnya sudah langsung menerobos. Ini adalah bagian yang sangat mengejutkan Li Gui. Bahkan ketika ditempatkan di era mereka, dia belum pernah melihat terobosan yang begitu cepat juga. Apalagi yang kamu tunggu, ambil kesempatan ketika dia menerobos dan langsung mengambil hidupnya. Nada suara Zuge King Suan suram tetapi mengungkapkan beberapa kecemasan. Apa yang kamu tahu? Dia telah memicu alam setengah dewa dan menggabungkan esensi, energi, dan roh, tiga jalan, mencapai alam setengah dewa. Maju untuk membunuhnya saat ini sedang menentang surga Widao. Anda akan dimusnahkan segera. Jika Anda ingin mati, maju terus. Paling-paling, dewa ini akan menemukan tubuh fisik lain. Li Gui memarahi dengan marah. Huh, bukankah Anda mengklaim sebagai pembangkit tenaga listrik surga glimps dewa puncak. Untuk benar-benar bahkan tidak berani menghadapi terobosan alam setengah dewa. Zuge King Suan berkata dengan senyum dingin. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mendorongku. Jika satu juta tahun yang lalu, dewa ini benar-benar tidak akan menganggap tingkat dao surgawi ini dengan serius. Tapi sekarang, hehehe. Arti dari kata-katanya adalah secara alami bahwa dia tidak berani bergerak melawan Ye Yuan lagi. Meskipun Zuge King Suan cemas, dia juga tahu bahwa kebencian Li Gui terhadap Ye Yuan bahkan lebih kuat darinya. Jika kesusahan dapat membunuhnya, Li Gui benar-benar tidak akan bergerak. Lalu, mungkinkah kita akan mengawasinya menembus seperti ini? Zuge King Suan berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika dia menerobos ke alam setengah dewa, itu juga hanya kekuatan tahap kedua di Findao. Meskipun tubuh fisikmu sedikit lusuh, dewa ini masih memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengannya. Li Gui berkata, Zuge King Suan tiba-tiba tidak membantah kata-kata Li Gui. Ye Yuan menerobos ke alam setengah dewa, dia sudah bisa sepenuhnya menghancurkannya dalam hal ranah. Sebenarnya, Zuge King Suan telah lama menumbuhkan esens, energi, dan spirit, tiga jalur, untuk penyelesaian besar. Kecuali, batas wilayah hati terakhir itu terus gagal menerobos kerana persatuan manusia langit. Petik 2. Perbedaan dengan Ye Yuan ini tidak sedikit. Li Gui tidak marah padanya, tetapi hanya menyatakan wajah. Pada saat ini, Ye Yuan akhirnya mengalami apa yang disebut Heaven Man Unity. Saat itu ketika energi esensinya mencapai penyelesaian sempurna, Ye Yuan menghasilkan semacam resonansi menakjubkan dengan Dao surgawi. Esensi, energi, dan rohnya, tiga jalur, mencapai keharmonisan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Manusia berasal dari bumi, bumi lahir dari surga, surga berasal dari Dao, Dao adalah sumbernya. Ini adalah alam setengah dewa. Petik 2. Ye Yuan merasa bahwa dia sangat kuat. Kehidupan sebelumnya, Ye Yuan juga telah mencapai puncak Raja Surgawi. Tetapi perasaan ini sekarang benar-benar berbeda dari waktu itu. Energi esensi, tubuh berdaging, jiwa surgawi, dibawah mediasi Heaven Man Unity, menjadi entitas yang dibentuk oleh alam. Tidak peduli jalan mana yang dipilih, dua jalan lainnya akan memberikan kekuatan penggabungan besar-besaran. Hanya langkah ini dan Ye Yuan merasakan dunia yang berbeda dari kekuatannya sebelumnya. Tidak heran Fang Tian bisa melakukan pertempuran hebat yang mengguncang bumi dengan Kanuo. Kekuatan seperti itu sebenarnya telah mencapai batas di bawah dewa-dewa. Tapi Ye Yuan merasakan bahwa dia saat ini dalam kondisi kritis. Alam dewa yang sesaat dan sesaat itu tampaknya berada dalam jarak lengan. Di era surgawi dao, awalnya tidak ada yang disebut alam setengah dewa. Mampu menumbuhkan dunia hati ke surga penyelesaian persatuan manusia surga, menerobos ke alam dewa sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi tanpa usaha ekstra. Karena langkah ini adalah langkah kritis untuk menerobos ke alam dewa. Dengan ranah hati sebagai mediator, yang dengan sempurna mendamaikan esensi, energi, dan spirit, menyentuh Heavenly Dao yang singkat dan sesaat itu. Ini adalah langkah penting untuk menjadi dewa. Tetapi ketika Ye Yuan berusaha menyentuh Heavenly Dao itu, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tidak terlalu tinggi untuk dijangkau, tidak bisa disentuh. Perasaan semacam itu persis seperti seseorang yang menggunakan kekuatan untuk mengambil sesuatu. Akibatnya, orang itu meraih terlalu keras dan meleset, sangat putus asa. Dao surgawi itu tidak ada. Itu tidak ada. Pada saat ini, Ye Yuan akhirnya mengerti perasaan Fang Tian. Perasaan berada dalam jarak lengan, tetapi juga di luar jangkauan, hanya membuat orang menjadi gila. J.J., perasaan ingin terobosan ini, tetapi tidak dapat menerobos, tidak menyenangkan, kan? Li Gui berkata dengan sinis. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, bukankah kamu lebih menyedihkan dari aku? Jelas memiliki puncak surgawi-surga glimps dewa surgawi rilem, tetapi Anda sedang ditekan di alam setengah dewa. Ini sangat tidak menyenangkan, bukan? Petik 2. Ekspresi Li Gui berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, sungguh anak nakal yang pisau cukur. Kau menghancurkan sejuta tahun usahaku yang pahit, hari ini, aku akan membuat hutang darahmu dengan darah. Petik 2. Benar saja, meskipun Ye Yuan telah menyentuh Heavenly Dao, dia belum mengalaminya secara pribadi sebelumnya. Tapi Li Gui jelas memiliki kekuatan itu, tetapi ditekan secara paksa di Half Deity Rilem. Ini membuat orang semakin depresi. Perasaan semacam itu seperti dia ingin keluar dari permukaan air, tetapi dengan paksa kepalanya ditekan oleh seseorang. Namun, dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Ayo, saya ingin mengalami sedikit seperti apa kekuatan puncak Heaven Glimps Deity Rilem seperti apa, Ye Yuan berkata dengan jijik. Kemarahan Li Gui akhirnya dipicu oleh Ye Yuan. Itu hanya untuk melihat wajahnya menjadi dingin. Ruang di sekitarnya segera meraum dengan jeritan dan lolongan hantu. Sosok hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya menghapus langit dan menutupi bumi dan berlari ke arah Ye Yuan. Ratusan hantu memakan jiwa. Langkah ini adalah akumulasi energi esensi dan gosdao. Tidak hanya itu membahayakan tubuh orang itu, itu juga memiliki kerusakan luar biasa pada jiwa surgawi. Dengan batas hukum Li Gui, langkah ini secara alami tidak bisa diremehkan. Namun, Ye Yuan tidak memiliki sedikitpun perubahan pada wajahnya. Pedang pembasmi jahat tiba-tiba menyerang. Energi pedang yang tak tertandingi terbang di mana-mana, menuju ke arah hantu-hantu ganas itu. Pedang monumental. Dengan udara lurus di dada seseorang, kepahlawanan tak terkalahkan satu. Saat gerakan ini dilepaskan, ia memiliki kekuatan langit dan bumi, dan pada saat yang sama, itu adalah kutukan dari para hantu ganas. Ye Yuan menampilkan gerakan ini dengan rilem setengah dewa, kekuatannya secara alami tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Tidak tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 10 napas, hantu-hantu ganas itu dibantai bersih. Melihat adegan ini, ekspresi Li Gui tidak bisa membantu berubah. Dia secara alami tahu tentang pedang monumental Ye Yuan. Dia tidak berharap langkah ini bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh utama Ye Yuan. Target sejatinya adalah jiwa surgawi Ye Yuan. Tapi, Ye Yuan tampaknya baik-baik saja. Dia benar-benar kebal terhadap serangan jiwa surgawi ini. Gerakan apa yang masih kamu miliki, jangan ragu untuk menggunakannya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan secara alami tahu bahwa gerakan Li Gui ini berisi serangan jiwa surgawi yang sangat kuat. Tetapi mengenai serangan jiwa surgawi, dia tidak perlu bertahan sama sekali. Dengan mutiara penekan jiwa di sekitarnya, serangan jiwa surgawi adalah keberadaan seperti harimau kertas. Huh, sialan surga mutlak, benar-benar bertahan terus. Karena itu yang terjadi, aku ingin melihat apakah penggantimu bisa menahan gerakan pembantaian hantu yang meninggal. Petik 2 Li Gui tersenyum dingin. Kekuatan jiwa surgawi yang mengerikan menyebar. Langit dan bumi berubah warna karenanya. Bab 1264, keluar sepenuhnya dari tangan. Pertarungan besar seniman bela diri ras manusia ini membangkitkan perhatian sejumlah kekuatan besar di wilayah yang dilarang oleh dewa. Tentu saja, level pertarungan ini tidak dianggap sebagai pertempuran hebat yang tak tertandingi bagi mereka. Ketika pasangan ayah dan anak itu melihat undulasi mengerikan Li Gui, mereka berkata dengan acuh tak acuh, hukumnya tidak buruk. Sangat disayangkan bahwa apa yang dia kembangkan adalah gosdao. Menggunakan gosdao di depan soul suppressing pearl, bukankah ini hanya seperti orang tua yang makan arsenik, mencari kematian. Petik 2 Mutiara penekan jiwa benar-benar terlalu menakutkan. Beberapa tahun ini, pohon deat soul telah memojokkan kayu di fine kunwu dengan buruk. Saya tidak berharap itu langsung dimusnahkan, kata putra itu. Melahap pohon deat soul, pearl penekan jiwa mungkin sudah terbangun. Hanya saja bocah itu belum mendeteksinya. Tidak ada yang menyenangkan untuk dilihat lagi, pria yang membudidayakan gosdao sudah mati, kata sang ayah. Di dalam lembah lain yang dalam dan tenang, undulasi kuat samar-samar keluar. Tiba-tiba, suara menghina keluar dari dalam lembah. Badut melompat-lompat, pamer di hadapan seorang ahli. Di puncak gunung, pohon hijau besar yang mewah menaungi dan mengaburkan matahari. Berbeda dari atmosfer tak bernyawa pohon deat soul, pohon besar ini dipenuhi dengan kekuatan hidup. Seorang pria muda duduk di puncak pohon, memandang kekejauhan. Tatapan itu seakan terkesima melalui kekosongan, melihat tempat-tempat yang sangat jauh. Heh, menarik. Menggunakan gosdao di depan soul suppressing paru, itu benar-benar orang bodoh tak kenal takut. Namun, mutiara penekan jiwa baru saja sadar, mungkin benar-benar membutuhkan makanan seperti ini. Kata anak muda itu. Manusia itu tampaknya ada di sini untuk menemukan kita, pohon besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Bagaimana Anda tahu? Memiliki dunia yang menekan prasasti dan mutiara penekan jiwa, aku bertanya-tanya apakah bocah ini bisa menyelamatkan wilayah hutan abadi ini yang berada di ambang kehancuran atau tidak. Kata pemuda itu. Mungkin tidak bisa. Gerbang penguncian alam tidak mudah untuk dilewati, kata pohon besar itu. Kamu sangat yakin. Aku sangat optimis tentang bocah ini. Kata pemuda itu sambil tersenyum. Teknik bela diri Ligui dilemparkan di tengah jalan ketika dia mendeteksi sesuatu yang salah. Unding Ghost Slater adalah teknik jiwa terkuat yang bisa dia lakukan. Jika pada masa jayanya saat itu, pembangkit tenaga listrik tingkat yang sama juga tidak berani untuk bertabrakan. Mereka yang mampu menekannya juga hanyalah surga mutlak, tingkat keberadaan itu. Jika dia bisa memperbaiki dirinya menjadi hantu jahat yang abadi dan menggunakan langkah ini lagi, dia pasti berani bersaing dengan absolute heaven. Hanya saja, manusia mengusulkan, dewa membuang. Sejuta tahun kemudian, Heavenly Dao menyusut ke nol. Dia sudah tidak dapat kembali ke alam dewa lagi. Yang lebih parah lagi adalah bocah lelaki di depannya ini menghancurkan jutaan tahun usahanya yang melelahkan, membuatnya gagal di puncak kesuksesan. Meski begitu, Unda Ghost Slater, langkah ini, juga merupakan keberadaan yang menakutkan. Tetapi Ligui mendapati bahwa ia merasa cemas bahwa langkahnya ini tampaknya telah memicu beberapa hal luar biasa. Tidak peduli bagaimana dia mengeluarkan kekuatan jiwa, dia tidak dapat sepenuhnya melakukan serangan ini. Seolah-olah langkah ini menjadi jurang maut. Kekuatan jiwanya mengalir ke lautan kesadaran Ye Yuan tanpa henti. Ye Yuan jelas juga mendeteksi perubahan Sol Suppressing Pearl. Dia yang semula mirip dengan menghadapi musuh besar hanya meninggalkan semua tindakan saat ini, memungkinkan jiwa menekan mutiara untuk melakukan dirinya sendiri secara bebas. Situasi menjadi tidak terkendali. Ekspresi ngeri di wajah Ligui menjadi semakin tebal. Dia ingin menarik kekuatan jiwanya, tetapi dia terkejut bahwa dia sudah tidak bisa melakukannya. Saat ini, kekuatan jiwanya tampak seperti air banjir yang menghancurkan bendungan, mengalir ke lautan kesadaran Ye Yuan tanpa henti. Kamu Yuan, kamu, apa yang kamu lakukan? Ini, apa yang terjadi di sini? Wajah Ligui penuh dengan alarm dan panik. Suaranya bahkan hampir menangis. Ligui memeriksa dirinya sendiri dan merasa bahwa dia sudah ahli dalam jalur jiwa surgawi. Sama sekali tidak ada yang tidak dia mengerti. Tetapi dia merasa kecewa bahwa dia benar-benar tidak dapat memahami situasi saat ini. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Kamu tahu, aku tidak melakukan apa-apa. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa, tetapi apakah Ligui akan percaya? Itu karena Ye Yuan tidak melakukan apa-apa sehingga Ligui merasa lebih mencurigakan. Dia berlutut di tanah dengan gedebuk dan bersujud pada Ye Yuan dan berkata, Tuan Muda Ye, Tuan Ye, kuasai Ye satu, saya, saya salah. Saya mohon Anda melepaskan saya. Aku, aku tidak akan pernah menemukan masalah denganmu lagi. Kamu, kamu tidak kehilangan apapun sama sekali, tapi aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya mohon Anda memberi saya kesempatan untuk membalik lembaran baru dan melepaskan saya. Kekuatan melahap yang mengerikan ini, dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Tidak peduli bagaimana dia mendesak hukum Dao Surgawi, dia juga tidak dapat membebaskan diri dari kekuatan melahap Ye Yuan. Ligui bahkan tega mati. Eksistensi macam apa yang dia provokasi? Ye Yuan berkata dengan tata pantak berdaya, Bukannya aku tidak membiarkanmu pergi, tapi aku benar-benar tidak melakukan apa-apa sama sekali. The soul suppressing perlu bukanlah apa yang bisa dia kendalikan sama sekali. Dari awal sampai sekarang, semua tindakan soul suppressing perlu dilakukan sendiri. Kali ini tidak terkecuali juga. Huf-huf. Kekuatan melahap menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Melahap Ligui sebenarnya ditarik keluar dari tubuh Zuge Kingsuan pada akhirnya, konvergen ke lautan kesadaran Ye Yuan pada akhirnya. Seluruh tubuh Zuge Kingsuan bergetar, melihat adegan ini dengan kaget. Tanpa Ligui, dia juga kehilangan kepercayaan terakhirnya. Saat ini dia menghadapi Ye Yuan, dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Ye Ye Yuan, aku, aku, ekspresi Zuge Kingsuan pucat pasi. Dia benar-benar tidak menyangka adegan seperti drama akan benar-benar terjadi. Dalam pandangannya, tidak peduli betapa sengsaranya, ini juga merupakan pertarungan hebat yang merata di kedua sisi. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, Ligui melahap sampai tidak ada ampas yang tersisa. Dia mengambil kembali hak kontrol tubuhnya lagi. Tapi, dia tidak pernah kehilangan semua harapan seperti ini sebelumnya, mengakibatkan dia bahkan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, Kamu ingin aku membiarkanmu pergi, kan? Zuge Kingsuan tertegun dan menganggupkan kepalanya dengan putus asa. Tapi Ye Yuan berkata dengan jijik, Permusuhan kita juga tidak dapat dipecahkan. Tapi terlalu buruk, Anda mencari perlindungan dengan ras iblis. Ini adalah sesuatu yang tuan muda ini tidak bisa mentolerir. Karena itu, maaf, hidupmu, aku harus mengambilnya. Mendengar Ye Yuan menghukumnya sampai mati, wajah Zuge Kingsuan berubah pucat. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang dan berkata, Sungguh lelucon. Ye Yuan, Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Anda adalah penyelamat, bukan? Apakah Anda tahu seberapa kuat Kanuo? Dia adalah mantan pembangkit tenaga listrik dewa asal. Apakah Anda berpikir bahwa Anda bisa menjadi lawannya? Ye Yuan berkata dengan sangat acuh-ta'acuh, Kalau tidak, mengapa menurutmu tuan muda ini akan datang ke pegunungan Gasfall? Kamu ingin menjadi dewa? Hahaha, ini bahkan lebih tidak realistis daripada menekankan Wo. Zuge Kingsuan berkata dengan tawa gila. Ye Yuan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sinis, Itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan lagi. Bagaimanapun, Anda tidak bisa melihatnya lagi. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung menggunakan pedang monumental. Rilem dewa setengah dewa Ye Yuan menampilkan gerakan ini lagi, Kekuatannya sudah tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Tatapan Zuge Kingsuan mengungkapkan tatapan biadab, Dan dia berkata dengan galak, Ayahmu, aku, akan bertarung denganmu. Jari divinity yang luar biasa. Sebelum Ye Yuan menerobos ke alam setengah dewa, Zuge Kingsuan sudah bukan lawannya. Bagaimana bisa gerakan setengah matang ini saat ini menjadi pertandingan Ye Yuan? Pedang melepaskan, menyapu semua rintangan di jalan. Zuge Kingsuan bahkan tidak menjerit dan langsung dimusnahkan oleh pedang ini. Surga menstabilkan Raja Surgawi, Yang telah memerintah alam Surgawi selama lebih dari 2000 tahun, binasa di sini. Bab 1265, Pohon Dunia Ye King, bisakah kamu merasakan aurak kayu suci kunwu? Em, ada energi roh kayu yang sangat kuat di depan. Aku merasa seperti, makhluk itu tampaknya membimbing kita maju. Ye Yuan tertegun ketika mendengar itu, membimbing kita maju. Ye King menganggupkan kepalanya, Untuk bisa melepaskan energi roh kayu yang begitu menakutkan, Makhluk itu terlalu kuat. Sama sekali bukan yang kita duga. Saya pikir dia seharusnya menemukan kita sejak lama, Dan bahkan, sudah tahu tujuan kita dari perjalanan ini. Karena selain dari kayu suci kunwu di tempat ini, Aku tidak bisa merasakan aura dari keberadaan lainnya. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Keberadaan di wilayah yang dilarang oleh dewa ini adalah apa yang tidak dapat mereka bayangkan. Hanya berbicara tentang pohon deat sol itu, Ye Yuan bahkan tidak bisa menggerakkan jari di depannya. Ye King adalah yang paling sensitif terhadap energi roh kayu. Oleh karena itu, itu sebabnya dia membuat Ye King memimpin. Benar saja, tak lama, Ye King mendeteksi energi roh kayu yang kuat. Kakak, aku bertanya-tanya apakah kunwu di Fine Wood yang mengambil inisiatif untuk mengekspos dirinya sendiri adalah musuh atau musuh. Kata White Light. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Apakah teman atau lawan, kita harus melakukan perjalanan ini. Di bawah pimpinan Ye King, pesta tiba di bawah puncak gunung segera. Di atas puncak gunung, sebuah pohon besar mengjulang di atas awan. Batang pohon itu tampaknya merupakan pilar penyokong surga. Bahkan seribu orang mungkin tidak bisa membungkusnya juga. Kekuatan hidup yang tebal membuat Ye Yuan dan yang lainnya yang berada jauh di kaki gunung merasa benar-benar santai dan segar dalam semangat. Apakah ini kayu di Fine Kunwu? Keberadaan yang mengerikan. Light Light berseru sambil menghela nafas. Rumor mengatakan bahwa kayu surgawi kunwu adalah sumber energi roh kayu dewa surgawi. Itu bisa disebut World Tree dan merupakan bagian dari hukum Heavenly Dao. Formula pil Dao Devying pil yang saya buat ini awalnya hanyalah petunjuk singkat dan singkat tentang pencerahan. Tapi sekarang, aku sudah yakin bahwa aku menambahkan sentuhan akhir ke Heavenly Dao, memperbaharui Divine Dao dalam tubuhku. Tatapan Ye Yuan memancarkan sinar cahaya terang saat dia berkata penuh dengan percaya diri. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang kaget tanpa henti, terutama Sipotian. Sipotian telah mengalami era Dao-Dao sebelumnya dan memahami keanehan surgawi Dao lebih dari seniman bela diri Dao mendalam rilem. Tapi Ye Yuan benar-benar ingin mencoba untuk memurnikan Dao surgawi dalam tubuhnya. Pemikiran seperti ini terlalu sombong. Terlalu sombong. Terlalu gila. Terlalu tidak terpikirkan. Tapi berpikir dengan hati-hati, mereka semua tidak bisa tidak memuji ide cemerlang Ye Yuan. Berkultivasi dengan mengikuti rutinitas, tidak ada yang bisa melanggar aturan surgawi Dao ini sama sekali. Poin ini sudah terbukti selama lebih dari seratus ribu tahun. Seseorang sekuat Fang Tian juga tidak dapat mematahkan belenggu ini. Tapi, jika seseorang mensimulasikan Heavenly Dao menggunakan Alchemy Dao, membuat hukum Divine Dao dalam tubuh seniman bela diri, ini memang ide yang fantastis. Haha, merapikan Divine Dao yang bagus. Layak menjadi penerus Immortal Grof Empyrean. Pemikiran yang tak terbayangkan seperti ini hanya membuat orang kagum. Petik 2. Sebuah suara tiba-tiba terdengar keluar, membuat semua orang ketakutan. Tiba-tiba, Ye Yuan dan yang lainnya hanya merasakan buram di depan mata mereka. Sosok mereka sudah menghilang tanpa sadar dari tempat mereka berdiri. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di puncak gunung, di kaki pohon besar. Seorang pria muda sedang menatap mereka dengan senyum lebar. Tatapan itu agak merenung. Alis Ye Yuan berkerut dan dia bertanya dengan penuh tanya, Mungkinkah dirimu yang terhormat menjadi Kayu Divine Kunwu? Pria muda itu menaksir Ye Yuan, tampaknya sangat tertarik padanya. Mendengar Ye Yuan bertanya ini, pemuda itu berkata sambil tersenyum, Kamu cukup bagus. Layak menjadi penerus Old Fart Immortal Grof. Gagasanmu ini terdengar gila, tapi sebenarnya, Itu adalah metode yang paling mungkin untuk menghancurkan belenggu Dao. Petik 2. Mata Ye Yuan bersinar ketika dia mendengar itu dan berkata, Senior juga merasa bahwa metode ini dapat bekerja. Tentu saja, Dao Surgawi runtuh, Divine Dao menyusut ke nol. Tidak peduli metode apa yang digunakan, Itu juga tidak bisa menahan penurunan Dao Surgawi. Tetapi obat-obatan roh yang telah mengalami era Dao-Dao sebelumnya Mengandung bagian dari Heavenly Dao. Mereka tidak dapat secara independen menolak penurunan Dao Surgawi. Tetapi jika menggabungkan mereka bersama-sama, Ada kemungkinan membangun Dao Surgawi yang independen Di dalam tubuh seniman bela diri, Mematahkan belenggu ini dari sana. Kita harus mengakui bahwa ide ini sangat jenius. Pria muda itu berkata dengan napas emosional. Mendengar kata-kata pihak lain, Ye Yuan merasa sangat bersemangat. Mengikuti pemahamannya tentang alam Surgawi menjadi semakin dalam, Ye Yuan juga lebih percaya diri pada kelayakan pil pembela Dao. Karena Heavenly Dao sudah pergi, Maka dia hanya akan membuat ulang Heavenly Dao. A Heavenly Dao yang menjadi miliknya, Yang hanya ada di tubuhnya. Kereta pemikiran ini semakin jelas. Gagasan ini tampaknya sangat gila, Tetapi bagi Ye Yuan, Bukan tidak mungkin untuk mewujudkannya. Dao Surgawi yang Ye Yuan butuhkan untuk membangun Bukanlah Dao Surgawi yang lengkap. Dia hanya akan membangun tahap awal groto Mendalam Dewa Langit Heavenly Dao, Membiarkan dia dapat menerobos ke Dewa-Dewa berhasil. Kehidupan sebelumnya, ide ini masih sangat kabur. Tetapi dengan mengandalkan pemahamannya yang sangat tinggi dalam Alkimia Dao, Dia samar-samar merasakan keberadaan ini. Obat roh berusia 1 juta tahun tidak hanya memiliki 9 jenis ini. Tapi 9 jenis obat roh yang dipilih Ye Yuan ini diam-diam mengandung Heavenly Dao. Ini adalah 9 jenis obat semangat yang dipilih Ye Yuan hanya setelah melalui penelitian berulang. Berbicara tentang hal itu agak kabur dan tidak penting, Tetapi dengan mengandalkan pemahamannya terhadap Alkimia Dao, Ye Yuan merasa bahwa obat-obatan roh yang digabungkan bersama-sama Akan dapat mencapai efek yang tidak terduga. Dalam kehidupan ini, Pemahaman Ye Yuan tentang Heavenly Dao menjadi semakin mendalam. Ditambah dengan pemahamannya tentang obat Dewa Jiwa Kennen semakin-semakin dalam, Kereta pikiran Ye Yuan juga menjadi semakin jelas. Adapun cara memperbaiki, Dia bahkan lebih yakin di hatinya juga. Karena itu, Itulah sebabnya dia ingin memasuki pegunungan Gutsfall Dan mencari obat roh terakhir ini, Bunga Kunwu. Lalu makna senior adalah, Pil penolakan Dao benar-benar dapat membantu kamu menerobos ke alam Dewa. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ria muda itu tersenyum dan berkata, Huhu, aku tidak mengatakan itu. Apakah Anda dapat menerobos atau tidak, Itu akan tergantung pada nasib baik Anda. Hal semacam ini, Bahkan jika Old Fart Immortal Grof secara pribadi muncul, Dia juga tidak akan berani mengatakan bahwa itu dapat 100% berhasil. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada kemungkinan. Petik 2. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar. Kata-kata pemuda itu tidak diragukan lagi meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang ini di depan matanya adalah keberadaan yang berkuda di atas Dewa Alam. Baginya untuk mengatakan bahwa itu mungkin sudah sangat sulit didapat. Dalam 100 ribu tahun ini, Tidak tahu berapa banyak orang yang pernah mencoba menerobos ke alam Dewa sebelumnya. Tetapi mereka semua gagal tanpa kecuali. Karena itu masalahnya, Maafkan junior ini karena terburu, Tapi aku ingin tahu apakah senior bisa memberi hadiah bunga kunwu. Ye Yuan berkata dengan tangan tergenggam. Pria muda itu membeku dan tiba-tiba tertawa dan berkata, Menarik. Sangat menarik. Berat. Nyali Anda. Benar-benar tidak kecil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bukannya junior yang berani, Tapi junior itu sudah didorong ke dinding. Bunga kunwu mungkin sangat penting bagi senior. Tapi untuk junior, Ke alam surgawi, Itu bahkan lebih penting. Saya pikir karena senior bersedia menunjukkan diri Anda dan bertemu, Anda tidak ingin alam surgawi jatuh sepenuhnya ke tangan musuh, bukan? Petik 2 Dari sikap kunwu di Finewood, Ye Yuan menyimpulkan bahwa bagian lain setidaknya tidak banyak permusuhan terhadapnya. Kalau tidak, Dia tidak akan berbicara banyak sampah. Heh, kau, bocah, Benar-benar sangat menarik. Tidak heran Old Fart Immortal Groove memilihmu. Petik 2 Seperti yang dikatakan pemuda itu, Dia mengangkat satu telapak tangan ke atas. Bunga merah muda muncul di tangannya. Bab 1266, Harta Karun Empirean Tatapan Ye Yuan berubah niat, Menatap pemuda itu dengan takjub. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Dia benar-benar mendapatkan bunga kunwu dengan begitu mudah. Sebelum ini, Ye Yuan memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya Dan bahkan siap untuk bertarung sampai akhir. Satu-satunya hal yang tidak terpikirkan olehnya adalah Bahwa pihak lain benar-benar memberikannya dengan murah hati. Menerima bunga kunwu, Ye Yuan bahkan memiliki perasaan seperti sedang bermimpi. Senior, ini, kenapa? Ye Yuan berkata dengan heran. Pria muda itu tersenyum dan berkata, Saya sudah lama menemukan bahwa pohon Dead Soul Menjadi pemandangan yang merusak pemandangan, Dan Anda melakukannya dengan indah. Selain itu, Saya harus memberi wajah kepada penerus Old Fart Immortal Groove. Apakah itu bisa berhasil atau tidak, Itu akan tergantung pada Anda. Ye Yuan tertegun. Dia sudah mendengar, Immortal Groove, Nama ini lebih dari sekali, Tetapi dia tidak tahu mengapa alam surgawi ini akan disebut Immortal Groove region. Melihat itu sekarang, Immortal Groove, Ini sepertinya adalah nama seseorang. Bolehkah saya bertanya pada senior, Apa ini, Hutan Abadi? Mengapa banyak orang menyebut alam surgawi sebagai wilayah hutan abadi? Ye Yuan bertanya. Kunwu tersenyum dan berkata, Alam surgawi adalah apa yang kamu sendiri menyebutnya. Jalan Marsial Dao, Yang disebut alam dewa, Hanyalah titik awal. Alasan mengapa alam surgawi disebut Immortal Groove region secara alami bahwa kedaulatannya adalah Old Fart Immortal Groove. Petik 2. Old Fart Immortal Groove. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata. Kunwu menganggup dan berkata, Hutan abadi surgawi Empyrean adalah pendiri wilayah hutan abadi ini, Dan juga berdaulat. Kultivasi mencapai ranah tertentu, Seseorang dapat membuka dunia. Wilayah Immortal Groove ini adalah dunia yang dibuka oleh Old Fart Immortal Groove. Petik 2. Bukan hanya Ye Yuan, Semua orang gemetar ketika mendengar kata-kata ini. Membangun dunia, Ini hanyalah cara yang tak terbayangkan. Alam surgawi yang mereka tinggali ini sebenarnya didirikan oleh kekuatan besar Marsial Dao. Bisakah seseorang benar-benar mencapai sejauh ini? Eh membangun dunia, senior, kamu tidak bercanda, kan? Petik 2. Bahkan jika Ye Yuan berpengalaman dan berpengetahuan luas, Ekspresinya saat ini juga menjadi sangat menarik. Dampak kata-kata Kunwu pada dirinya terlalu besar. Heh, aku tidak begitu bebas untuk bercanda denganmu. Membangun dunia tidak dianggap sebagai hal yang patut diperhatikan. Tetapi membangun dunia seperti Immortal Grove Regen, Bukan itu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Memberitahu Anda sekarang, Anda juga tidak bisa mengerti. Jika ada hari di mana kamu bisa meninggalkan Immortal Grove Regen ini, Kamu tentu akan mengerti, kata Kunwu. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Kunwu ini hanya menumbangkan pemahaman tentang Marsial Dao. Dia tidak pernah berpikir bahwa alam surgawi ini sebenarnya didirikan melalui cara buatan. Dan juga tidak pernah berpikir bahwa Marsial Dao manusia bisa mencapai alam yang menakutkan. Hal semacam ini, jika bukan karena Kunwu secara pribadi mengatakannya, Tidak ada yang bisa membayangkannya. Empyrean, istilah ini, Ye Yuan mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Dalam sekejap, dia dipenuhi dengan kerinduan akan dunia ini. Sebuah dunia ketika tercapai, seseorang bisa membangun dunia. Hanya dengan kekuatannya saat ini, sama sekali tidak ada cara untuk membayangkannya. Hanya setelah waktu yang lama Ye Yuan kembali sadar dari keterkejutannya dan berkata kepada Kunwu, Senior, Heavenly Dao hilang. Jadi mengapa, apakah keberadaan di dalam wilayah yang dilarang oleh dewa ini tampaknya tidak terpengaruh? Ye Yuan sangat ingin tahu. Terlepas dari apakah pohon dead soul atau kayu divine Kunwu ini di depannya, Ye Yuan tidak bisa memahami sama sekali. Ini menunjukkan bahwa batas mereka adalah apa yang tidak dapat dia bayangkan. Tidak seperti leluhur lama serta si potian, Ye Yuan jelas bisa merasakan bahwa alam mereka sedang ditekan. Kunwu tersenyum dan berkata, Karena kita semua bukan milik daerah hutan abadi dan tidak mencapai Dao dengan berlatih hukum di sini. Jadi kita tidak akan ditekan oleh Heavenly Dao. Petik 2 Ye Yuan sangat terkejut. Ternyata mereka semua berasal dari dunia lain. Tapi segera, mata Ye Yuan bersinar dan baru saja akan berbicara, tetapi dipukuli oleh Kunwu. Jangan berpikir lagi, keberadaan wilayah yang dilarang oleh dewa ini, semua tidak dapat meninggalkan wilayah ini. Selain itu, Immortal Grove Regen sudah menjadi panah di akhir penerbangannya dan tidak bisa menahan kita untuk mengambil tindakan sama sekali. Saat kami bertindak, wilayah hutan abadi ini mungkin tidak akan jauh dari keruntuhan, kata Kunwu. Ye Yuan memiliki ekspresi kekecewaan di wajahnya. Dia hanya berpikir bahwa kayu surgawi Kunwu tidak tertahan oleh Heavenly Dao, jadi mungkin dia bisa bergerak untuk berurusan dengan Kanuo. Ye Yuan tidak berharap itu sebenarnya situasi ini. Dia tidak bisa menahan untuk mengatakan dengan muram, senior, apa yang terjadi dengan dunia surgawi. Mengapa Heavenly Dao akan hilang? Kunwu mengangkat bahu dan berkata, karena Old Fart Immortal Grove meninggal. Kalimat yang satu ini membuat Ye Yuan dalam hati khawatir. Kekuatan yang bisa membangun dunia akan mati juga. Lalu seperti apa keberadaan pembangkit tenaga listrik yang membunuhnya? Kunwu melanjutkan, namun, penurunan Immortal Grove region awalnya seharusnya tidak begitu cepat juga. Lima juta tahun yang lalu, Old Fart Immortal Grove memutuskan hubungannya dengan Immortal Grove region. Sepuluh banding satu, kemungkinan besar dia sudah mati. Wilayah Immortal Grove ini secara alami menurun setiap hari. Tapi seratus ribu tahun yang lalu, harta semangat Empyrean darah kehidupannya seharusnya disempurnakan oleh orang lain, itu sebabnya itu akan membuat Heavenly Dao wilayah hutan immortal menjadi rusak. Mistiki terkuras kosong, itu sebabnya kalian semua tidak dapat mencapai dewa alam. Tatapan Ye Yuan berubah niat, dan dia bergumam, harta karun semangat Empyrean hidup. Kunwu memandang Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, apakah kamu tidak memilikinya juga? Selain itu, bahkan lebih dari satu. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, dan dia membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tak percaya, senior berbicara tentang prasasti langit yang luas dan jiwa yang menekan mutiara. Kunwu tersenyum dan berkata, jika tidak, selain dari soul suppressing pearl, apalagi yang bisa menghabisi deat soul tri pria itu. Petik 2. Kata-kata ini, mereka sebenarnya membawa banyak keluhan. Saat Ye Yuan mendengar, dia tahu bahwa kayu divine Kunwu tampaknya memiliki hubungan yang agak buruk dengan pohon deat soul. Namun, kata-kata Kunwu masih membangkitkan gelombang mengerikan di hati Ye Yuan. Dia tidak bisa mencari tahu selama ini, hanya apa yang berasal dari fast heaven stellar dan soul suppressing pearl. Ye Yuan tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya adalah harta roh Empyrean dari kedaulatan immortal grove region, immortal grove Empyrean. Tingkat keberadaan tertinggi ini bukanlah apa yang bisa dibayangkan oleh orang kebanyakan. Tidaklah mengherankan bahkan absolute heaven yang semacam itu tidak bisa menemukan kedalaman dari fast heaven stellar. Grove kentut abadi-abadi memiliki tiga harta roh Empyrean. Satu adalah world suppressing stellar, satu adalah soul suppressing pearl, dan satu adalah universe sword. Tiga harta roh Empyrean ini terkait erat dengan wilayah immortal grove. Old fart immortal grove menggunakan mereka untuk memelihara tiga harta roh Empyrean ini. Jadi saat pedang alam semesta hilang, wilayah hutan abadi ini mengalami pukulan berat. Sejak saat itu, tidak ada lagi di Findao, Kunwu berbicara dengan percaya diri dan tenang. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam, tapi keheranan di hatinya terus gagal untuk tenang. Dampak yang dibawa kata-kata Kunwu kepadanya terlalu besar. Setiap kalimat yang diucapkan Kunwu adalah rahasia surga yang sangat besar dari immortal grove region ini. Orang-orang dari alam surgawi tinggal di sini satu kehidupan demi kehidupan yang lain, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ini hanyalah ruang yang dibangun orang lain. Pada akhirnya, mereka hanyalah katak di dasar sumur. Di luar bahkan memiliki ruang yang lebih luas. Misteri seratus ribu tahun ini akhirnya terungkap hari ini. Bagaimana bisa Ye Yuan tidak kaget? Dan apa yang diungkapkan Kunwu jauh lebih dari misteri seratus ribu tahun ini? Ye Yuan tidak pernah bermimpi bahwa dua harta yang tak terbayangkan yang ia peroleh secara kebetulan sebenarnya adalah harta roh empirean. Bab 1267, 10 arah surga merebut seni. Senior, junior ini masih punya pertanyaan. Berbicara. Menembus alam dewa membutuhkan ki mistis membanjiri tubuh. Aku bertanya-tanya apakah masih ada ki mistik di alam surgawi. Petik 2. Mistik ki membanjiri tubuh juga merupakan tautan paling penting untuk menerobos ke dewa-dewa. Ini bukan hanya langkah yang paling ditakuti oleh Fang Tian, itu sebenarnya adalah langkah yang paling dikhawatirkan Ye Yuan. Bahkan jika pil penolakan daunnya benar-benar dapat berhasil, tanpa ki mistik, ia juga tidak dapat menerobos ke alam dewa. Kunwu tersenyum dan berkata, Mistik ki, huhu, bukankah kamu memilikinya? Petik 2. Aku memilikinya pada saya. Ye Yuan memiliki tatapan kosong. Heh, energi esensi surga dan bumi hanyalah bentuk tingkat rendah dari ki mistik. Tidak mencapai alam dewa, seniman bela diri wilayah immortal grove ini benar-benar tidak dapat menahan ki mistis membanjiri tubuh. Satu harta roh empirean sudah cukup untuk mendukung seniman bela diri wilayah immortal grove untuk menerobos ke alam dewa. Beberapa tahun ini, harta roh empirean yang menopang ki mistik realm divine tepatnya pedang semesta. Sekarang pedang semesta disempurnakan oleh seseorang, ki mistik secara alami juga tersedot kosong. Tapi di dalam dua harta roh empirean lainnya, ada ki mistis alami juga, kata Kunwu. Ye Yuan berkata dengan takjub, Anda mengatakan bahwa di dalam fast heaven vele dan soul suppressing pearl keduanya memiliki ki mistik. Tapi, bagaimana saya harus membimbing mereka? Tidak perlu membimbing mereka. Jika Anda dapat membuat kembali heavenly dao dalam tubuh Anda, ki mistik secara alami akan keluar. Jika Anda gagal, secara alami tidak akan keluar juga, kata Kunwu. Ye Yuan tidak menyangka bahwa di dalam fast heaven stela sebenarnya menyembunyikan ki mistik. Lima juta tahun yang lalu, Fang Tian pernah mencoba menerobos ke alam dewa sebelumnya tetapi tidak membangkitkan ki mistik. Jika Fang Tian bisa menemukan metode untuk menambahkan sentuhan akhir ke heavenly dao, mungkin dia akan menerobos ke alam dewa terlebih dahulu. Tentu saja, apakah dia bisa mengeluarkan ki mistik atau tidak, bahkan Kunwu juga tidak pasti. Mungkin Ye Yuan sama dengan Fang Tian, hasil akhirnya adalah kegagalan. Terima kasih banyak untuk senior yang menyelesaikan keraguanku. Ye Yuan selalu berhutang budi. Ye Yuan berkata dengan tangan tergenggam. Setelah pertarungan persiapan, Ye Yuan berencana untuk memperbaiki pil di tempat. Kunwu memang ingin mengganggu Ye Yuan. Dia hanya diam-diam mengawasi di samping. Di atas meja, lebih dari seratus jenis obat-obatan roh diatur dengan sangat padat. Seratus jenis obat roh ini tidak dipilih. Untuk memilih seratus jenis obat roh ini, Ye Yuan telah melakukan yang dewa tahu berapa banyak deduksi dan eksperimen sebelumnya. Dengan mengandalkan sedikit tanggapannya terhadap heavenly dao, itu diayak. Dalam kehidupan ini, ketika dia diam, dia melakukan deduksi dan verifikasi yang tak terhitung jumlahnya lagi. Dia melakukan banyak modifikasi sebelum akhirnya memutuskan formula pil yang tidak pernah ada ini sebelumnya. Kaka, tidak tahu kenapa, aku, aku sangat buguk. White Light berkata dengan ekspresi cemas. Ye Yuan memarahi sambil tertawa, kamu, itu hanya menyempurnakan pil obat. Apakah ada kebutuhan? Mungkin itu masalahnya, tapi pil obatmu ini menyangkut kehidupan dan kematian alam surgawi. Bisakah saya tidak gugup? Jika gagal, tidak akan ada kesempatan untuk melakukan percobaan kedua. Heh, kapan kakakmu gagal sebelum memurnikan pil? Ye Yuan memandang White Light dan berkata dengan penuh percaya diri. White Light memikirkannya dan berkata, itu benar. Keahlian alkimia kakak telah lama mencapai puncak kesempurnaan. Namun, bisakah sembilan bintang Imperial Heaven Art memperbaiki pil yang menentang dao ini? Petik 2. Nine Stars Imperial Heaven Art sudah menjadi teknik alkimia terkuat di bawah dewa alam. Tetapi untuk teknik alkimia untuk memperbaiki pil obat ini belum pernah dilihat, cahaya putih juga tidak percaya diri. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak menggunakan seni surgawi bintang sembilan kali ini. White Light tertegun dan berkata, tidak menggunakan Nine Stars Imperial Heaven Art. Ye Yuan menganggup dan berkata, jika berbicara tentang metode pemurnian, hampir tidak ada orang yang lebih mengenalnya daripada aku. Bahkan jika itu adalah sembilan bintang Imperial Heaven Art, juga tidak mungkin untuk memperbaiki pil penolakan dao. Karena saya membuat pil obat ini, saya secara alami harus membuat teknik alkimia yang lebih mengesankan. Petik 2. Teknik alkimia yang lebih mengesankan. Kakak, kau menyembunyikan keterampilanmu begitu dalam. White Light menarik napas dingin. Tidak ada yang mengerti Ye Yuan lebih baik daripada dia. Dia belum pernah melihat sebelumnya Ye Yuan menggunakan keterampilan alkimia yang bahkan lebih kuat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, keterampilan alkimia ini diciptakan dalam kehidupan saya sebelumnya. Setelah sempurna dalam kehidupan ini, itu seharusnya cukup untuk mengambil tanggung jawab besar. Kakak, apa keterampilan alkimia ini disebut? Tatapan Ye Yuan berubah tajam, dan dia berkata, 10 arah surga merebut seni. Ini adalah pengalaman yang sulit didapat. Secara alami, situasinya tidak mungkin tanpa Rendong, Xiao Ruan, serta Grand Murid Gu Yue. Mereka semua dipanggil oleh Ye Yuan untuk menonton dan belajar. Mengesampingkan Rendong dan Xiao Ruan, kekuatan Gu Yue beberapa tahun terakhir ini juga maju dengan pesat. Tentu saja, dia belajar dari level fundamental, karenanya dia jauh lebih lambat daripada Rendong dan Xiao Ruan. Namun kekuatannya tak terbantahkan. Penyempurnaan pil kali ini adalah di mana intisari dari segala hal yang guru pelajari dalam hidupnya. Anda semua memperhatikan dengan ama. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami akan tergantung pada kekayaan pribadi Anda, kata Ye Yuan kepada tiga orang. Ketiga orang itu menganggupkan kepala dengan sungguh-sungguh, semua sangat bersemangat. Mereka sudah tahu bahwa apa yang akan disempurnakan Ye Yuan kali ini dapat dikatakan sebagai pil nomor satu dalam seratus ribu tahun. Adapun sepuluh arah surga merebut seni, itu juga pertama kalinya mereka mendengar. Tetapi mereka tidak ragu sedikitpun bahwa ini adalah keterampilan alkimia yang mencapai puncak kesempurnaan. Merawat semuanya, Ye Yuan mulai memperbaiki pil. Ye Yuan meneteskan setetes esensi darah ke dalam Dragon Sovereign Cauldron. Tekanan naga The Dragon Sovereign Cauldron segera mengepul ke langit. Dengan puncak darah naga peringkat suci Ye Ye saat ini, dia sudah bisa mengerahkan kekuatan Dragon Sovereign Cauldron ke yang terbesar. The Dragon Sovereign Cauldron saat ini sudah menjadi artefak setengah surgawi menyaingi Fast Heaven Pagoda. Tapi penyempurnaan kali ini sangat berbeda dari kesan semua orang di masa lalu. Di masa lalu, perasaan bahwa penyempurnaan pil Ye Yuan memberi mereka sangat mengembirakan. Bukan hanya mengembirakan, tetapi menakjubkan. Tapi kali ini, hanya mengekstraksi dan memurnikan embryo obat, Ye Yuan menghabiskan waktu tiga hari penuh. Obat-obatan roh yang banyak adalah satu aspek, tapi metode pemurnian Ye Yuan sangat berbeda dari sebelumnya. Embryo obat yang disuling Ye Yuan, pada akhirnya, bukan satu, tapi sembilan. Setiap bahan utama, ia akan memperbaiki embryo obat sendiri. Melihat adegan ini, Xiao Ruan dan yang lainnya sangat kagum. Apa yang dilakukan Grand Master di sini? Mungkinkah dia akan memperbaiki sembilan pil obat? Gu Yue berkata dengan heran. Xiao Ruan memutar matanya ke arahnya dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa dao defying pil adalah sembilan pil obat? Rendong berkata, memperbaiki sembilan embryo obat ini tidak memiliki kesulitan untuk guru. Tetapi menyaring sembilan embryo obat ini menjadi satu pil obat sama sulitnya dengan naik ke surga. Petik 2. Xiao Ruan menganggup dan berkata, menyempurnakan pil penolakan dao tidak mencampur obat-obatan roh ini bersama-sama, tetapi menggabungkannya menjadi surgawi dao lengkap. Dalam proses penyempurnaan, tidak hanya seseorang harus fokus pada penyempurnaan pil obat, mereka bahkan harus bergantung pada pemahaman mereka terhadap alcemi dao dan menyatukan embryo obat ini bersama-sama secara organik. Orang bisa mengatakan bahwa memurnikan pil penolakan dao ini adalah dunia kecil mungil. Petik 2. Menyempurnakan embryo obat, Ye Yuan akhirnya mulai memurnikan. Tetapi pada saat dia bergerak, Xiao Ruan dan yang lainnya semuanya terkejut. Ini, bukankah ini metode pemurnian dari seni paseles besar? Ah, skill alkimia tier 1 untuk menyuling dao defying pil. Gu Yue berkata dengan kaget. Xiao Ruan juga sangat terkejut dan berseru. Kalian, lihat. Itu menjadi seni tanpa paseles kecil. Tidak? Tunggu, ini keterampilan lain. Ini, apa yang sedang terjadi di sini. Petik 2. Kun Wu awalnya menyaksikan Ye Yuan memurnikan dan memurnikan embryo obat dengan tenang. Tapi begitu dia mengambil tindakan, tatapannya mengungkapkan sinar cahaya cemerlang. Bab 1268, Resonansi Dao Hebat. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada yang mengerti apa yang dao lebih baik dari Kun Wu. Metode pemurnian Ye Yuan tampak sederhana hingga ekstrim, tetapi setiap gerakan berisi pesona dao yang masih tersisa. Murid-muridnya berseru dengan kagum karena mereka tidak bisa memahami dao Ye Yuan. Karena kedua partai itu terlalu jauh. Kun Wu jelas tidak tahu alkimia. Tapi dari seru para murid, dia bisa menebak bahwa apa yang digunakan Ye Yuan adalah teknik alkimia yang paling dasar. Tapi apa yang digunakan Ye Yuan bukanlah keterampilan alkimia paling dasar. Tampaknya bertentangan, ini sebenarnya sublimasi untuk kembali ke kesederhanaan asli seseorang. Ini adalah 10 arah surga merebut seni. Huhu, agak menarik. Bocah ini mungkin benar-benar berhasil. Kata Kun Wu sambil tertawa. Xiao Ruyan melihat ke arah Kun Wu dengan terkejut, mengumpulkan keberaniannya, dan bertanya, Senior, apakah Anda melihat sesuatu? Saya melihat bahwa apa yang guru gunakan adalah semua teknik alkimia tingkat 1. Kita semua kenal mereka. Bisakah teknik semacam ini memurnikan pil penolakan dao? Petik 2. Dengan dia bertanya, semua orang mengangkat telinga mereka, ingin mendengar evaluasi Kun Wu. Terutama White Light, dia masih mendengar bahwa Ye Yuan menciptakan beberapa Ten Direction Heaven Seizing Art sebelumnya. Pada akhirnya, apa yang dia gunakan adalah semua teknik pemurnian yang paling sederhana. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan tidak bercanda. Tapi dia benar-benar tidak bisa membedakan apa teknik Ye Yuan dari teknik alkimia TR1. Teknik alkimia tingkat 1. Haha, tidak, tidak. Tuanmu telah mencapai batas melihat gunung sebagai gunung diam, dan melihat air sebagai air diam. Perbedaanmu dengannya terlalu jauh, jadi kamu tidak bisa mengerti, kata Kun Wu sambil tertawa keras. Mata Xiao Ruyan berbinar, dan dia mengajukan pertanyaan terperinci, Senior, tolong selesaikan kebingunganku. Kun Wu meliriknya dan berkata sambil tersenyum, seseorang tidak akan pernah mencapai tujuan mereka tanpa melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Tidak mengumpulkan sungai kecil, tidak mungkin menjadi sungai atau laut, di mana dao terletak tidak cepat dan sementara tetapi di dalam setiap bagian. Saya tidak tahu alkimia, tapi banyak grit dao semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Keterampilan alkimia tingkat satu adalah yang paling sederhana, tetapi juga di mana akar teknik alkimia terletak. Ketika kalian berkultivasi ke alam yang sangat tinggi, lalu kembali untuk melihatnya, mungkin akan ada perasaan yang berbeda. Tentu saja, dengan alammu saat ini, masih jauh. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua tercengang. Baru saat itulah mereka tahu seperti apa ranah mendalam yang dimiliki yeyuan, alchemy dao. Ranah semacam ini sepenuhnya tidak memiliki cara untuk menggunakan kata-kata untuk menggambarkan. Trio Xiao Ruan bertukar pandang, semuanya tersenyum pahit pada akhirnya. Yeyuan membiarkan mereka keluar secara alami untuk membiarkan mereka merasakan alchemy dao yang sebenarnya sedikit. Sayangnya, tidak peduli bagaimana penampilan mereka, Yeyuan juga memperbaiki pil obat TR1. Mereka bertiga telah dibor oleh Yeyuan sebelumnya dan terlalu akrab dengan teknik alkimia TR1. Semua dari mereka, salah satu teknik bisa dengan mudah mencapai memasuki rilem legendaris. Tapi sekarang, hanya ketika mereka menyaksikan Yeyuan memurnikan pil, mereka tahu bahwa jalan mereka masih panjang. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, itu sepuluh hari. Dalam sepuluh hari ini, tidak ada yang menarik. Yeyuan terus-menerus menggunakan teknik alkimia paling sederhana untuk menyuling pil, tidak tergesa-gesa dan biasa-biasa saja. Tapi ekspresi wajah Xiao Ruan, mereka semua perlahan menjadi serius. Yeyuan sedang memperbaiki sembilan embryo obat pada saat yang sama. Tetapi dengan sepuluh hari, mereka secara bertahap memperoleh beberapa tingkat pencapaian. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti kata-kata kunwu. Keterampilan alkimia TR1 biasa benar-benar tidak dapat memperbaiki sembilan embryo obat ini pada saat yang sama. Sembilan embryo obat, di dalamnya terkandung lebih dari seratus jenis obat roh. Kesulitan kontrol adalah mutlak puncak seluruh alam surgawi. Tapi dalam sepuluh hari, Yeyuan tidak membuat sedikitpun kesalahan. Ini hanyalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan orang. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah teknik alkimia Yeyuan, mereka benar-benar tidak bisa mengerti. Terlalu dalam. Tiba-tiba, wajah semua orang berubah. Awan berkumpul di langit. Sinar sunglau berfluktuasi seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Kunwu memandangi langit dan berkata tertawa ketika dia berkata dengan mata menyipit, hehehe, membangkitkan resonansi grid dao. Bocah ini benar-benar luar biasa. Old Fart Immortal Grove mungkin memiliki penerus yang memenuhi syarat. Bergemuruh Di atas langit seluruh alam surgawi, sunglau multiwarna berdesir, bersinar di atas tanah hingga menjadi warna yang indah. Di atas langit kesembilan, guntur bertepuk tangan dan awan bergulung, menuju ke selatan. Di klan naga di wilayah iblis, Fang Tian mengangkat kepalanya dan memandang ke langit, sinar cahaya cemerlang berkilauan di tatapannya. Apa yang terjadi? Siapa yang sebenarnya bisa menyebabkan fenomena langit dan bumi seperti itu? Fang Tian berkata dengan kaget. Senior, melihat keributan ini, sepertinya menuju selatan. Ini tepatnya arah pegunungan Gutsfall. Mungkinkah, Ye Yuan telah menembus ke alam dewa? Di samping, mata Teng Yun menyala dan berkata dengan terkejut. Fang Tian meliriknya sekilas dan tertawa meskipun dia berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Lupakan tentang menerobos ke alam dewa mendalam groto, bahkan jika menerobos ke alam dewa asal, juga tidak mungkin bagi seluruh alam surgawi untuk memiliki fenomena surga dan bumi seperti itu muncul. Fenomena surgawi seperti itu, mungkin hanya ada keberadaan di wilayah terlarang yang dapat memicu hal itu. Saya takut itu. Harapan Teng Yun yang baru saja dinyalakan padam oleh Fang Tian. Memang, fenomena langit dan bumi semacam ini sudah berlangsung selama tiga hari penuh. Selain itu, ruang lingkup menyebar ke seluruh dunia surgawi. Bahkan jika Ye Yuan menerobos ke alam dewa, juga tidak mungkin untuk menyebabkan fenomena langit dan bumi yang menakutkan. Fenomena langit dan bumi semacam ini, tidak ada catatan tentang itu dalam sejarah rilem surgawi sama sekali. Bahkan jika pembangkit tenaga rilem dewa asal itu, itu juga tidak mungkin untuk membuat seluruh alam surgawi begitu bergejolak. Tiba-tiba, Fang Tian menutup matanya. Ketika Teng Yun melihat situasi, dia berseru, Senior, kamu tidak boleh. Suaranya belum memudar, dan kemudian hanya untuk melihat Fang Tian memuntahkan seteguk darah dengan embusan. Tiba-tiba, Fang Tian tampaknya telah menua. Fang Tian memandang ke langit dan bergumam, surga dao tidak bisa dihancurkan. Saya harap Ye Yuan bisa kembali dengan selamat. Pada saat yang sama, Kanuo perlahan membuka matanya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Ini adalah resonansi dao besar. Bocah itu tidak akan benar-benar berhasil, bukan? Petik dua. Heh, takut. Anda, orang tua ini, juga tidak lebih dari ini. Yue Ji tiba-tiba muncul dan berkata dengan senyum dingin. Huh, saat ini, dia dan aku bersaing tepat waktu. Ketika dewa ini telah menyapu alam surgawi, bahkan jika ia mencapai dao dan menjadi dewa, lalu apa? Kirim pesanan, tiga hari kemudian, meluncurkan serangan umum terhadap wilayah iblis. Kita harus memusnahkan ras iblis di semua biaya. Dewa ini tidak percaya bahwa Fang Tian masih bisa menghentikannya kali ini. Katakan Wu dengan jijik. Mata Yue Ji bersinar, dan dia berkata, kamu sudah memulihkan kekuatanmu. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Tenang, semuanya ada di bawah kendali dewa ini. Bahkan jika bocah itu benar-benar menjadi dewa dan kembali, dia juga tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Hahaha. Berbicara ke belakang, Kanuo tertawa liar. Tatapan Yue Ji berkedip tapi tidak tahu di mana kepercayaan Kanuo berada. Di Godsfall Mountain Rang, sinar sunglau turun dari langit, menyatu menjadi Dragon Soverein Cauldron. Xiao Ruyan dan yang lainnya di sisinya sudah lama tercengang karena sudah menonton. Mereka belum pernah melihat sebelumnya bahwa pil obat pemurnian dapat memicu fenomena langit dan bumi. Bergemuruh. Tiba-tiba, Dragon Soverein Cauldron mulai bergetar hebat. Adegan ini membuat wajah semua orang berubah. Ledakan. Itu hanya untuk mendengar ledakan keras, dan bahwa Dragon Soverein Cauldron sebenarnya langsung meledak. Energi yang menakutkan menyapu. Bab 1269, penyempurnaan Pilgrit Dao. Kakak Yuan. Kakak laki-laki. Menguasai. Beberapa teriakan terdengar pada saat yang sama, suara-suara penuh dengan panik dan ketakutan. Artefak setengah surgawi, Naga Soverein Cauldron, sebenarnya tidak bisa menahan tekanan Dao Surgawi, dan hancur sekaligus. Fragmen Dragon Soverein Cauldron tersebar di mana-mana. Kekuatan dampak luar biasa terbang ke semua orang. Kunun dengan santai melambaikan tangan dan benar-benar menghapus fragment-fragmen itu. Tapi ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa kuali obat meledak, apa yang harus dilakukan Ye Yuan tentang pil obat. Ketika mereka memfokuskan mata mereka dan melihat ke atas, mereka tidak dapat menahan diri untuk terkejut. Di depan Ye Yuan, diagram Tai Chi terbentuk. Di tengah diagram Tai Chi, sembilan embryo obat masih dilebur oleh api suci sandal pembersihan. Diagram Tai Chi itu sangat dalam. Ye Yuan mengambil waktu untuk melakukan keterampilan alkimia dan tidak sedikit tersentuh oleh keruntuhan Dragon Soverein Cauldron. Ye Yuan saat ini sudah memasuki kondisi yang sangat mendalam. Ye Yuan jelas sedang memurnikan pil di sana, tapi siauruan mereka semua memiliki perasaan yang tidak nyata. Seolah tidak ada Ye Yuan di sana. Apa yang ada di sana hanyalah dao surgawi yang samar dan tidak nyata. Ye Yuan saat ini tampaknya telah menjelma menjadi heavenly dao. Jenis tontonan yang menakjubkan seperti ini sungguh tak terbayangkan. Penyempurnaan Pilgrit Dao. Ini adalah penyempurnaan Pilgrit Dao yang legendaris. Hahaha. Saya tidak berharap bahwa tontonan yang luar biasa seperti ini benar-benar muncul di dunia empirean. Old Fart Immortal Groove? Oh Old Fart Immortal Groove! Saya benar-benar tidak berharap bahwa dunia empirean Anda yang akan runtuh benar-benar menghasilkan angka seperti itu. Saya sangat menantikan apakah dia bisa memberikan cahaya terang di sana. Tiba-tiba Kunwu tertawa keras dan berkata. Siaoruan mereka semua tertekan oleh tawa Kunwu. Jelas, mereka juga sangat ingin tahu tentang kondisi Ye Yuan saat ini. Senior, apa penyempurnaan Pilgrit Dao ini? Yang Anda bicarakan, Siaoruan bertanya. Pada saat ini, tatapan Kunwu ketika melihat Ye Yuan sudah menjadi berbeda. Sebelum ini, dia menggunakan sikap bicara Daun untuk melihat Ye Yuan. Bahkan ada sedikit ibah. Kunwu di Fine Wu telah hidup karena Dewa tahu berapa tahun. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa dia adalah eksistensi yang menyaksikan kenaikan dan penurunan immortal Groove Regen. Menuju manusia dunia Empirean ini, mereka adalah eksistensi rendah baginya. Sikap merendahkan diri ini lahir dari tulang. Dia tidak bisa mengubahnya. Tetapi pada saat ini, Kunwu tanpa sadar menyingkirkan perasaan superioritas yang tidak disadari itu. Ketika dia melihat adegan ini terjadi, dia akhirnya menatap Ye Yuan, orang rendahan dari dunia Empirean. Melihat diagram Tai Chi itu, kata Kunwu. Xiao Ruyan membeku dan berkata, melihatnya. Bukankah itu diringkas dan dibentuk oleh guru dengan kekuatan formasi susunan? Petik 2. Kunwu tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, formasi susunan. Hahaha, itu bukan formasi arai. Itu Heavenly Dao wilayah Immortal Groove ini. Terwujud Heavenly Dao, tersisa Heavenly Dao. Hasur Gawidao, senior, kamu tidak bercanda, kan? Mulut Xiao Ruyan terbuka membentuk lingkaran dan sangat terkejut. Bukan hanya dia, semua orang memiliki tatapan tidak percaya. Mereka semua mengira Kunwu sedang bercanda. Apa itu Dao Surgawi? Itu adalah keberadaan yang singkat dan sesaat. Keberadaan yang sepenuhnya tidak berwujud. Seniman bela diri bisa pergi dan memahami Heavenly Dao, tetapi bagaimana mungkin seseorang dapat menggunakan Heavenly Dao untuk memperbaiki pil. Ini, ini terlalu menggelikan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar mustahil terjadi. Tapi Kunwu berkata dengan senyum menghina, Dao Surgawi tidak seisterius yang kamu bayangkan. Dao Surgawi yang Anda semua kembangkan hanyalah Dao dari orang lain. Tempat ini adalah dunia Empire Old Kentut Immortal Groove. Jadi Dao Surgawi yang kalian kembangkan hanyalah Daonya saja. Oleh karena itu, selama Anda semua masih di dalam Immortal Groove region ini, selamanya mustahil bagi Anda semua untuk mengungguli dia. Bahkan, kalian bahkan tidak bisa menyentuh tumit kakinya. Jika kalian bisa mengolahnya menjadi sepersepuluh ribu miliknya, itu sudah merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Petik 2. Semua orang saling bertukar pandang, ingin membantah, tetapi juga tidak bisa membantah. Kata-kata Kunwu secara alami terletak secara strategis di posisi yang memuntungkan. Hal-hal yang dia tahu adalah apa yang tidak dapat mereka bayangkan. Selanjutnya, sesuai dengan situasi yang mereka tahu, apa yang dikatakan Kunwu sepenuhnya benar. Melihat wajah semua orang yang tercengang, Kunwu terus berbicara dengan semangat dan kepastian, namun, itu tidak mungkin. Karena Empirean adalah apa yang Anda semua benar-benar tidak dapat bayangkan. Pada Perdana Old Fart Immortal Groove, itu juga ketika Dao Surgawi wilayah immortal berada pada yang paling kuat dan berkembang. Dao Surgawi itu, bahkan aku harus memberi jalan untuk menghindari konflik juga. Tapi sayangnya sekarang, huhu, burung phoenix tidak berbulu lebih rendah dari ayam. Ini, senior, Anda belum mengatakan apa yang pemurnian Pilgrit Dao. Kunwu meremehkan Dao Surgawi alam Surgawi seperti ini, Xiao Ruyan secara alami merasa sedikit kesal di hatinya. Hanya saja dia juga tahu apa yang dikatakan Kunwu adalah kebenaran. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin dewa-dewa berkurang menjadi nol. Kunwu meliriknya dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil itu tidak mau menyerah. Tapi, ya, old Kun, suasana hari ini cukup bagus, aku tidak akan repot-repot denganmu. Mengatakan bahwa Dao Surgawi itu tidak baik, sebenarnya tidak memiliki niat untuk meremehkannya, tetapi dikatakan bahwa tuanmu itu sangat kuat. Penyempurnaan Pilgrit Dao adalah menyempurnakan Pil Obat dengan Grit Dao sebagai tungku. Tuanmu itu memicu resonansi Dao besar, ini sendiri sudah jarang terlihat. Tapi aku tidak menyangka dia benar-benar bisa memanfaatkan Heavenly Dao, menyempurnakan Pil dengan Grit Dao. Benar-benar tak terbayangkan. Petik 2 Ketika beberapa orang mendengar kata-kata Kunwu, mereka semua terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Menggunakan Heavenly Dao untuk menyuling Pil, hal semacam ini, hanya memikirkannya membuat punggungnya menjadi dingin. Jika bukan karena bimbingan Kunwu, mereka tidak akan berani membayangkan sama sekali bahwa diagram Tai Chi sebenarnya adalah inkarnasi dari Heavenly Dao. Menyebarkan hal semacam ini, orang lain pasti akan berpikir bahwa mereka gila. Kunwu berkata perlahan, agar bocah ini bisa memanfaatkan Heavenly Dao, itu menunjukkan bahwa dia telah mendapatkan pengakuan immortal grove Heavenly Dao. Ini secara alami tidak terkait dengan World Suppressing Stella dan Soul Suppressing Pearl. Tetapi untuk dapat mencapai langkah ini, itu tidak hanya terkait dengan dua item itu. Mulai hari ini, dia sudah berbeda dari kalian semua. Dia akan berkuasa atas kalian semua, menjadi dewa sejati immortal grove Regen ini. Semakin banyak mereka mendengar, semakin mengejutkan mereka. Secara alami mereka sangat senang mendengar kata-kata Kunwu. Tapi ada lebih banyak keraguan. Setiap kata Kunwu melanda hati mereka, membuat mereka merasa terengah-engah. Pandangan beberapa orang saat melihat Yeyuan lagi semua menjadi berbeda. Terutama, Li Er, yang adalah kekasihnya. Kekasihnya benar-benar akan menjulang lebih tinggi dari semua kehidupan sekarang. Perasaan saat ini sangat rumit. Kunwu melanjutkan dengan kata-katanya yang membuat orang terkejut hingga mati dan berkata, heh, memicu Heavenly Dao dengan Alkimia Dao, dan mendapatkan pengakuan immortal grove dari sana. Bocah ini benar-benar memu ke orang. Mulai sekarang, dia dapat dikatakan telah benar-benar mewarisi mantel immortal grove. Ketika kekuatannya mencapai bidang tertentu, dia akan bisa menjadi master baru immortal grove Regen ini. Meskipun ini hanyalah dunia bobrok. Petik 2 Tetapi mengenai semua ini, Yeyuan sendiri tampaknya tidak menyadari hal itu. Dia sudah terbenam dalam Daonya sendiri. Menyempurnakan pil penolakan Dao tidak lagi menjadi misi baginya, itu untuk menikmati perasaan merasakan surgawi Dao. Perasaan semacam ini membuat seluruh orang merasa seperti sedang berjalan di atas awan. Bab 1270, Dao menentang dibentuk, alam surgawi dalam bahaya. Untuk membalas dendam dalam kehidupan ini, itulah alasan mengapa Yeyuan melangkah ke jalur bela diri. Meskipun bakat marsial Daonya sangat tinggi, di tulangnya, dia masih alkemis yang mengejar batas-batas Alkimia Dao tanpa henti. Sebelum bereinkarnasi, pemahaman Yeyuan tentang Alkimia Dao sudah mencapai tingkat yang mendalam. Kalau tidak, dia juga tidak bisa membuat Dao defying pil, pil obat yang fantastik. Tetapi dalam kehidupan sebelumnya, dunia roh surgawinya kurang dan terus merasa bahwa ada lapisan kertas kaca jendela yang tidak bisa menembus. Dalam kehidupan ini, tidak hanya dia mendapatkan kanon obat dewa jiwa, dia bahkan mendapatkan beberapa metode kultivasi Dao suci dan teknik bela diri, dan pemahamannya terhadap Heavenly Dao bahkan lebih dalam. Selain itu, ia memperoleh world-suppressing stellar dan soul-suppressing pearl dalam kehidupan ini. Semua elemen ditambahkan, membentuk Yeyuan saat ini. Sepuluh arah surga merebut seni ini, saat Yeyuan memperbaiki pil menggunakan teknik ini, seluruh orangnya secara bertahap menjadi sublimasi. Melalui diagram Tai Chi di depannya, Yeyuan benar-benar merasakan perasaan memandang rendah semua kehidupan. Saat ini, dia merasa seperti sedang memurnikan pil obat dengan surga dan bumi sebagai tungku. Akhirnya, penyempurnaan Dao defying pil memasuki titik akhir. Diagram Tai Chi itu tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan, menusuk sampai semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Dengan Yeyuan sebagai pusatnya, itu membentuk pusaran yang sangat besar. Energi esensi yang mengerikan menyerbu menuju pusaran ini. Itu mirip dengan aliran sungai yang mengalir, menyatu membentuk laut. Yeyuan benar-benar diselimuti oleh cahaya. Di luar, Li Air dan yang lainnya sudah sepenuhnya tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam lagi. Mereka hanya merasakan bahwa seolah-olah seluruh dunia mengerahkan upaya besar bagi Yeyuan untuk memperbaiki pil obat. Kalau bukan karena melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya sama sekali bahwa orang masih bisa memperbaiki seperti ini. Ini adalah kesempurnaan sejati dari alkimia Dao. Gu Yue berkata dengan napas emosional. Ia dilahirkan di jalur keluarga alkimia yang mulia, cakrawalannya sangat tinggi. Tapi tontonan ini di depannya, dia tidak berani membayangkan sama sekali. Pemandangan ini sangat terukir dalam benaknya, menjadi pengejaran seumur hidupnya. Tentu saja, bukan hanya dia, Rendong juga tersenyum pahit dan berkata, beberapa tahun ini, saya berkultivasi dengan pahit setiap menit dan detik. Awalnya, saya berpikir bahwa saya bisa mendekati guru sedikit. Tapi baru sekarang aku tahu bahwa kita adalah orang-orang dari dunia yang sangat berbeda dengannya. Namun, aku pasti akan mengikuti jejaknya. Petik 2 Didorong ke dalam gerakan di bawah pusaran ini, sembilan embryo obat saat ini berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semakin cepat pusaran berputar, semakin cepat pula embryo obat berputar. Berangsur-angsur, cahaya besar itu berkontraksi, menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Diagram Tai Chi itu secara bertahap menyusut. Akhirnya, semua badai menyatu ke telapak tangan Ye Yuan. Pil obat merah gelap tergantung di atas telapak tangannya diam-diam. Semua orang bergegas ke depan, semua mengukur pil dan Ye Yuan seperti bayi yang penasaran. Kaka, bagaimana, perasaanmu? Kata White Light. Tuan, ini adalah pil penolakan Dao. Saya tidak tahu aspek khusus apa yang dimilikinya. Pil yang menentang surga bahkan tidak memiliki pil kesusahan. Kata Xiao Ruyan. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Kun Wu datang dan berkata sambil tersenyum, memperbaiki pil dengan grit Dao. Pil obat ini mendapatkan pengakuan dari Heavenly Dao. Bahkan Heavenly Dao tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan menurunkan kesengsaraan surgawi. Petik 2. Grand Guru, kamu benar-benar luar biasa. Dalam pandangan saya, Dewa Alkimia tidak lebih dari ini, kan? Gu Yue menghela nafas dengan kagum. Ye Yuan menaksir Dao Dev Ying Pil di telapak tangannya. Tapi suasana hati saat ini sangat tenang, jauh dari antisipasi dan kegelisahan sebelum perbaikan. Dia tahu bahwa dia pasti berhasil. Kun Wu tersenyum dan berkata, Anak baik-baik saja, kamu sudah mendapatkan pengakuan dari Heavenly Dao. Di masa depan, ketika kekuatanmu sudah cukup, kamu akan bisa menggantikan Old Fart Immortal Groove menjadi master dunia Empyrean ini. Petik 2. Kun Wu berpikir bahwa Ye Yuan akan sangat senang dengan berita ini. Lagi pula, menurut pendapatnya, penguasa dunia Empyrean, itu adalah eksistensi tertinggi. Bahkan dia juga tidak bisa mencapai langkah ini. Tapi dia kecewa. Ekspresi Ye Yuan sangat tenang dan tidak bergerak sedikitpun atas kalimat ini. Menguasai dunia Empyrean, kan? Senior, bahkan jika aku benar-benar menjadi pengendali Immortal Groove Regen, apa yang aku jalani akan menjadi Dao Immortal Groove juga. Meskipun daunnya kuat, jika aku berjalan sesuai jalannya, aku tidak akan pernah bisa melampauinya seumur hidup. Tatapan Kun Wu berubah niat, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Mengontrol dunia Empyrean, bahkan dunia Empyrean yang bobrok, ini adalah godaan luar biasa. Hanya sedikit orang yang bisa menahan godaan semacam ini. Tapi Ye Yuan benar-benar mengatakan kata-kata semacam ini yang menyapu tak tertahankan dari ketinggian yang memerintah. Itu benar-benar membuatnya menghela nafas tanpa henti dengan kekaguman. Jika ini di dunia luar, Kun Wu benar-benar tidak akan terkejut. Tapi ini adalah Immortal Groove Regen. Baginya, Ye Yuan adalah manusia biasa. Seorang manusia, tiba-tiba mengendalikan dunia, menjadi hegemon dunia, seberapa besar cobaan ini. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak tergerak. Heh, kamu, nak, memang luar biasa. Tidak heran Anda bisa dipilih oleh Immortal Groove. Apa yang Anda katakan itu benar, setiap orang yang berprestasi harus memiliki dao mereka sendiri. Hanya saja meskipun jalan ini memiliki potensi yang tidak terbatas, ini sangat sulit. Benar-benar nyaris tidak ada orang dengan keberanian untuk berjalan di jalan ini, kata Kun Wu serius. Kun Wu masih memiliki beberapa kata yang tidak dia ucapkan. Bukannya tidak ada yang berjalan di jalan ini, tetapi mayoritas dari mereka semua gagal. Dengan kata lain, sebagian besar dari mereka, mereka semua melebih-lebihkan kemampuan mereka. Selain itu, Ye Yuan belum berjalan keluar dari dunia empirean ini. Kata-kata ini agak terlalu sombong. Bagaimana bisa Ye Yuan tidak menerima sindiran Kun Wu? Hanya saja dia tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, aku lebih suka menjadi debu daripada menghilang menjadi biasa-biasa saja. Melihat mata tegas Ye Yuan, Kun Wu terdiam dan tidak berbicara. Dalam hatinya, dia agak menghina. Bakat Ye Yuan memang menakutkan, tapi itu juga hanya di dunia empirean ini. Titik awal pembangkit tenaga dunia luar berbeda dari dunia empirean ini. Tetapi menuju cara berpikir Ye Yuan, Kun Wu diam-diam memuji dengan kagum. Untuk dapat memiliki ide seperti itu, itu sudah tidak mudah. Haha, jauh sekali. Makanan harus dimakan seteguk demi seteguk. Sekarang bukan waktunya untuk duduk dan berdebat tentang Dao. Ketika saya menyelesaikan krisis ras iblis, tidak akan terlambat untuk memikirkan ini lagi, Ye Yuan tertawa keras dan berkata. Tuan, apakah Anda akan menghonsum sipil penolakan Dao ini sekarang? Kata Xiao Ruyan. Ye Yuan menganggup dan berkata, Waktu tidak akan menungguku. Saya saat ini berpacu dengan Kanuo, itu akan tergantung pada siapa yang bisa berlari lebih cepat. Tunggu aku menyesuaikan nafasku sebentar, dan aku akan bersiap untuk menerobos. Petik 2 Ye Yuan tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan. Dia tahu bahwa Kanuo juga memanfaatkan setiap menit dan detik untuk memulihkan kekuatannya. Memasuki Gutsfall Mountain Rang ini sudah membuang banyak waktu. Sekarang, itu akan tergantung pada siapa yang bisa berhasil dulu. Sehari kemudian, esensi, energi, roh Ye Yuan, semuanya disesuaikan dengan kondisi puncaknya. Dia mengirim pil dao devling merah gelap ke dalam mulutnya. Pada saat yang hampir bersamaan, Kanuo akhirnya keluar dari pengasingan dan memimpin pasukan ras iblis untuk turun ke perbatasan. Perlombaan iblis membalas dengan kekuatan penuh, membuat Fang Tian menyadari bahwa Kanuo mungkin tidak jauh dari meninggalkan pengasingan. Oleh karena itu, dia menarik kembali semua garis pertahanan dan menarik semua manusia kembali ke wilayah iblis, berencana untuk berurusan dengan pertempuran terakhir ini. Fang Tian, dewa ini sudah kembali. Mulai hari ini, wilayah hutan abadi ini adalah milikku, Kanuo. Petik 2 Suara Kanuo mirip dengan menggelegar halilintar, bergema di langit klan naga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!